Boleh semuanya lambaikan tangan? Nah, gitu dong ya. Yang di studio aman-aman semua? Aman kok. Wais, mantap. Saya setiap kali sebelum kewartahan selalu pengen kasih rules ya. Rulesnya kalau saya mewarta begini. Saya minta semuanya buka kamera ini. Jangan sampai Tuhan mau memberkati Anda ya. Begitu malaikat datang, atas nama siapa nih? Eh, kok mukanya beda katanya gitu ya. Mau memberkati jadi nggak jadi deh ya. Buka kameranya ya. Mantap, thank you. Boleh nggak tutup kamera? Boleh. Boleh tutup kamera ya. Syaratnya boleh tutup kamera kalau dua. Pertama, sinyalnya benar-benar jelek, hancur banget. Boleh lah ya. Harus tutup kamera. Yang penting dengar suaranya bagus. Dan kedua, kalau lagi mandi. Gitu ya. Kalau lagi mandi, tutup video ya. Nah, supaya kewartanya nggak ke distract gitu loh ya. Oke. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik. Temanya bicara This or That. Jalan manakah yang kita pilih? Waduh. Gitu ya. Oke. Saya langsung saja. Teman-teman, saya cuma mau kasih tau begini loh. Dalam hidup ini, kalau teman-teman mau coba-coba renungkan, dari setiap hari perjalanan hidup kita, dari awal kita bangun pagi, sampai kita dari awal kita bangun pagi, sampai kita mau tidur lagi, itu cuma perkara membuat keputusan. Sejujurnya. Itu dia. Jadi, kalau diperhatikan, hidup kita ini perkara membuat keputusan. Tapi pertanyaannya, keputusan apa yang kita pilih? Apakah keputusan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh keputusan yang baik dan benar? Saya bilang baik dan benar ya, karena belum tentu yang baik itu benar. Atau keputusan itu hanya untuk memenuhi ego kita? Nah, hari ini, kita kan sama-sama belajar tentang tema This or That itu, cuma mau mengatakan bahwa bagaimana kita nanti pada akhirnya mampu untuk memiliki suatu kemampuan, kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Baik itu keputusan-keputusan kecil setiap hari, sampai keputusan-keputusan besar. Keputusan-keputusan besar itu contohnya apa? Kek baju apa ya hari ini? Bukan, bukan. Itu keputusan kecil. Keputusan besar itu contohnya gini. Siapa yang mesti gue pilih ya jadi pasangan hidup keluar? Waduh, itu keputusan besar nih. Nah, sekarang diajari nih caranya nih. Jangan sampai salah pilih. Apalagi pilih pasangan. Karena kata pepatah mengatakan, kalau kamu salah pilih pasangan, sumur hidupmu, kaki kiri kamu sudah ada di neraka. Katanya gitu ya. Jadi, jangan salah pilih. Oke, sekarang saya akan berbagi. Mari kita lihat tema ini, this or that. Nah, teman-teman semua, tadi saya katakan, kita itu hidup perkara membuat pilihan. Nah, waktu ini gue mengatakan demikian. Hidup adalah pilihan. Segeralah tentukan pilihanmu atau pilihan akan menentukan hidupmu. Waduh, ini dalam banget nih. Ini yang ngomong seorang aktor kelas kakak namanya Nicholas Cage. Nicholas Cage pernah mengatakan, hidup adalah pilihan. Segeralah tentukan pilihanmu atau pilihan akan menentukan hidupmu. Nah, teman-teman semua, pernah lihat jalan ini? Ada yang pernah lihat jalan ini di mana? Ada yang pernah lihat jalan ini di mana? Pilihannya surga atau neraka gitu kan? Ya, oke. Nah, dalam hidup ini beberapa pilihan yang kita buat itu bisa membawa kita semakin dekat ke surga atau bisa juga sebaliknya. Sebeberapa pilihan yang kita buat malah mendekati kita ke neraka. Tentu saja jawabannya saya mau tanya dulu deh sebelumnya. Sepakutnya saya salah. Salah tempat gitu ya. Saya mau tanya di sini, siapa yang mau masuk surga? Bolehlah main kantong? Roswita. Oke, mau ya. Wastu malah. Mimi Patricia malah. Natalia malah. Oke. Natalia Emiliana, kamu orang Korea ya? Kanjong gak saya ya? Kamisya Hamidah. Kamisya Hamidah ya. Oke. Semua masuk surga mau? Mau masuk surga? Semua mau ya? Oke. Siapa yang mau duluan? Hah? Ada yang mau duluan? Ini pertanyaan unik ya. Kalian tanya, semua masuk surga? Mau! Siapa yang mau duluan? Langsung gak? Kalau bisa jangan gue dulu deh gitu ya. Belum kawin, belum punya anak, bisa gitu ya. Oke. Baik. Berarti benar ya. Saya cuma mengatakan bahwa di sini adalah kelompok orang-orang yang merindukan surga. Merindukan masuk surga. Nah, pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita, maupun pilihan-pilihan besar hidup kita, itu sangat menentukan apakah pada akhirnya membuat kita semakin dekat ke surga atau semakin dekat ke neraka. Nah, teman-teman semua, pastikan setelah sesi hari ini, setelah puartan firman hari ini, kita mampu mengambil pilihan-pilihan kecil dan pilihan-pilihan besar dalam hidup ini berdasarkan apakah nakturannya. Jangan sampai kita salah mengambil sebuah pilihan. Nah, itu ya. Nah, mari kita lihat potongan dari perikop yang akan menjadikan dasar dari puartan firman pada sore hari ini. Yohanes bab 10, ayat 9-13, bunyinya demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan, sebentar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencelaibraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oke, coba kita lihat di sini. Secara garis besar, ini kan Yesus yang cerita ya. Yesus cuma mau menggambarkan ada dua jenis orang. Yang satu gembala, satu dia bilang pencuri. Atau dikatakan di situ seorang upahan. Ada yang namanya gembala dan seorang upahan. Bedanya, kalau gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. ketika serigala datang, dia pasang badan. Nah bahasa orang Jakarta gitu. Dia pasang badan. Tetapi, kalau bukan pemilik domba, bukan gembala yang baik, hanya orang upahan. Ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Nah, ini dia. Ini mau menggambarkan bahwa ternyata ada dua jenis tipe umat. Ada dua jenis tipe manusia. Manusia yang mau dibimbing oleh gembala yang baik, atau ada juga manusia yang suka dibimbing sama gembala yang tidak baik. Atau dalam hal ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, seorang upahan yang bukan gembala. Nah, teman-teman semua, berarti di sini ada, kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, katanya akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini adalah menggambarkan contohnya seorang upahan itu tadi. Yang bukan gembala itu tadi. Yaitu yang mewakili dunia, yang mewakili setan untuk menjebak anak-anak Tuhan supaya mengambil pilihan-pilihan kecil maupun pilihan-pilihan besar dalam hidupnya yang semakin membawa kita semakin mendekat dan neraka, bukan ke surga. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semua coba lihat perhatikan di sini, bahwa ternyata Yesus pun mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ini saya semua bahas ayat ini seru banget nih, ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini keren nih, kata-kata ini. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Nah, bingung kan? Masuk dan keluar. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa sih sebenarnya? Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput masuk kemana, keluar kemana. Nah, saya mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan apa yang dikatakan Yesus? Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dikatakan yang pertama, ia akan masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam pintu itu yang adalah Yesus. Ada Yesus di kalimat pertama mengatakan akulah pintu. jadi yang pertama-tama itu adalah masuk ke dalam pintu itu. Itu yang penting yang pertama. Lalu berikutnya dikatakan ia juga akan keluar. Akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ketika kita masuk melalui pintu yang adalah Yesus itu, ketika kita masuk ke dalam pintu itu mau mengatakan kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Kita akan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Yesus sedang memberikan sebuah perupamaan. Karena dia bicara tentang gembala yang baik, maka gembala itu menggembalakan domba kita. Ini domba-dombanya. Bagi domba yang namanya padang rumput itu apa sih? Wah surga tentu saja ya. Surganya buat domba gitu ya. Kalau padang rumput. Nggak mungkin padang gurun. Betul? Domba begitu masuk padang rumput itu yeeeh makan enak. Makan sepuasnya. All you can eat. Karena padang rumput artinya apa? Hidup di dalam kelimpahan. Hidup di dalam kesuksesan. Kalau bahasanya kitab suci, sukses itu adalah berhasil dan beruntung. Pertanyaan saya, anak-anak semua di sini, teman-teman semua di sini, Imago Deh. Anda semua siapa yang mau jadi orang sukses? Ada. Atau saya memilih gagal? Ada yang memilih gagal? Saya rasa nggak ada. semua orang di ruangan ini pasti merindukan hidup yang berhasil dan beruntung. Hidup yang sukses. Hidup yang penuh dengan kepenuhan. Itu diibaratkan dengan padang rumput. Karena bagi seekor domba, padang rumput itu adalah sebuah kelimpahan. Bayangkan, domba itu makanya rumput. Ini di padang rumput. Artinya apa? Wah, itu hidup yang berkelimpahan. dan kalau kita mau tarik lagi bahwa semua kelimpahan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan itu baru kita akan terima kalau ada syarat keadaannya faktanya mengatakan bahwa dunia ini menawarkan sesuatu yang sangat-sangat keren. Dunia mengajarkan sesuatu yang sangat spektakuler. Tapi jalan Tuhan itu jalan yang tidak menarik kadang-kadang. Jalan Tuhan itu merupakan jalan yang berliku-liku kadang-kadang kita lihat. Kadang-kadang kita melihatnya padang gurun. borong-borong melihat padang gurun. Tapi itulah Tuhan. Dan iblis sehatan dunia dengan segala tipe muslihatnya mereka berusaha untuk menjembak kita, untuk menarik kita masuk lebih dalam ke dalam dunia. Tujuannya apa? Untuk menarik kita ke surga. Nah saya punya sebuah video yang saya akan tampilkan buat teman-teman sebuah. sebuah video dimana nanti laut video ini kita mau melihat tentang apa sih? Melihat bagaimana orang ini ini ada orang orang ini dia adalah orang yang terjebak di padang gurun. Dia berdoa kepada Tuhan minta petunjuk kemana saya harus melangkah? Orang ini bingung. Dia butuh minum. Dia butuh air. airnya sudah dia berdoa sama Tuhan dan luar biasanya apa? Tuhan sudah ngasih petunjuk. Eh kamu masuk ke sana. Tapi orang ini lebih memilih jalan bukan jalan yang ditunjukkan Tuhan karena memang jalan yang ditunjukkan Tuhan itu tidak menarik. Orang ini malah memilih jalan atau cara dunia. Cara dunia dimana dunia itu menawarkan sesuatu yang lebih menarik. Lalu apa hasil akhirnya? Bagaimana orang itu? Dia ternyata melewatkan sesuatu yang sangat 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 indah. Orang ini justru akhirnya menepis tangan Tuhan. Orang ini bahkan Tuhan sudah ngasih tujuh jalan jangan ke sana kamu ke sini aja. Dia malah gak nurut sama Tuhan. Dia malah bermegah sendiri gitu ya. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini sebuah video renungan. Selamat menikmati. 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 terima menikmati. selamat menikmati. Tapi kita lebih suka dengan cara kita Lebih suka dengan akal kekuatan diri kita sendiri Ego kita Padahal Tuhan sudah menuntut Eh, jangan ke sana Tapi kita tetap gak murut Nah, oleh sebab itu teman-teman semua pada kesempatan ini Bagaimana caranya Supaya kita mampu Mengetahui Manakah kendak Tuhan Bagaimana caranya Supaya kita tidak salah pilih lagi Saya akan bagikan Ini adalah ayat pegangan saya Ayat pegangan saya adalah ini Roma 12 ayat 2 Dikatakan demikian Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendakalah apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Nah, teman-teman semua Ayat ini sudah saya katakan Paket komplit untuk tema hari ini Kalau kita bicara mengenai pilihan Bagaimana cara kita membuat pilihan Pakai ayat ini Pertama Rasul Paulus mengatakan Jangan serupa dengan dunia ini Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan peladan kepada kita Dia selama hidupnya selalu memberikan jurus yang terbalik Ketika orang mengatakan gigi ganti gigi Tetapi Yesus mengatakan Jika kamu ditampar pipi kanan Berikan pipi kirimu Waduh Jadi pertama Jangan serupa dengan dunia ini Tetapi Katanya Berubahlah oleh pembaharuan budimu Apa itu pembaharuan budi? Bicara mengenai Hikmat Hikmat Itu bicara mengenai hikmat Nah, kita gak bisa Langsung setelah ikut PD Soalnya hari ini Lalu tiba-tiba berhikmat Tidak Hikmat itu adalah sebuah Proses Kita baru bisa berhikmat Lewat apa? Lewat latihan Lewat perjalanan hidup Semakin kita dewasa Semakin kita tinggal dalam Tuhan Insya Allah Kita semakin berhikmat Jadi kita harus berubah Gunakan hikmat Sehingga katanya Kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Waduh Ini kan keren banget nih Ini yang kita cari-cari Sore hari ini Bagaimana kita dapat membedakan Kandak Allah Dan kandak Allah itu ada titik dua Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jadi ternyata Indikator itu adalah kandak Allah Yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Teman-teman Saya titipkan ayat ini Buat semua teman-teman Yang hari ini mengikuti acara ini Sebelum Anda mengambil Keputusan apapun dalam itu Pilihan apapun dalam itu Mau pilihan-pilihan kecil Maupun pilihan-pilihan besar Pastikan Itu adalah yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Dikatakan yang baik adalah Ketika Sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan Dikatakan berkenan kepada Allah Artinya Semakin membawa kita Semakin mendekat ke surga Bukan ke neraka Berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Apa artinya sempurna Kita lihat Bagaimana Allah menciptakan manusia Sempurna seturut dengan gambaran Diri Allah Ima Godei Namanya Ima Godei The image of God Gambaran Allah Sempurna Nah Kita cek Kita Mengambil keputusan itu Mendukung kepada kesempurnaan Ciptaan itu Atau tidak Terutama Dalam hal apa saja Coba cek Yang pertama adalah Dalam hal Pola pikir Kita pola pikirnya bagaimana Apakah sudah baik Berkenan kepada Allah Dan sempurna Lalu tutur kata kita Apakah kita selama ini Sudah berkata-kata dengan baik Berkenan kepada Allah Dan sempurna atau tidak Termasuk terakhirnya Perilaku Apakah kita sudah berperilaku Dengan baik Berkenan kepada Allah Dan sempurna Jadi sebelum kita Mengambil keputusan Cek dulu Itulah ciri orang yang dewasa Itulah ciri orang Yang berkarakter Kristus Sebelum dia mengambil Keputusan atau memilih Dari berbagai macam Pilihan dalam hidup Maupun pilihan kecil Pilihan besar Dia tahu memilih yang terbaik Dia tahu memilih yang berkenan Pada Allah Dia tahu memilih yang sempurna Kemarin Beberapa waktu yang lalu Ada seorang anak cewek datang Ketemu sama Saya Dia panggil saya Kotoni Kotoni Setelah berdoa Ini ada satu cowok nih Lagi deket nih Menurut Kotoni Ini Kehendak Tuhan gak sih Pilihan Tuhan Buat aku Bukan sih Waduh Gue kayak Ini aja Kayak siapa Kayak Saya bilang gini Oke Sis Coba cek Dia baik gak Oh baik kok Orangnya baik Waduh Saya kemana-mana dibayarin Dia juga sayang sama keluarga Sayang sama keluarga saya Perhatian Baik banget Oke Lolos Saya bilang Berkenan kepada alam Wah Berkenan banget kok Dia mendukung banget Saya pelayanan Apalagi dia juga dulu Sudah ikut SADR Sudah Wah Sudah pokoknya Sudah bagus Setelah Cuman Dia Di simpul kerja aja Belum Melayanan Tapi dia Tapi dia Kotoni Baik Kok Mana Dia Pasti Gua Gua ngeliat Dia ngasih Angpaunya Cetiaw Waduh Keren banget Sempurna Maksudnya apa kok ya Mencerminkan Ada wajah Allah Ima Gode Artinya Mencerminkan Ada Allah yang hidup Dalam perilakunya Tutur katanya Perbuatan buat gua Kata si Anak cewek Kenapa Dia bergeraknya Di bidang IT Iya bidang IT Itu kan luas Apa IT Terus dia katakan Gini Iya kok Jadi Cowok yang lagi PDKTKku ini Dia bisnisnya Di bidang IT Di judi online Ya Elah Berarti Belum sempurna Saya bilang Kalau dia sungguh-sungguh Adalah anak Tuhan Dia pasti Menjalankan bisnisnya Yang berkenan kepada Tuhan Dia tidak pernah mau Berkompromi dengan dosa Judi itu kan dosa Jadi teman-teman semua Itu salah satu contoh kecil Bagaimana kita dalam membuat Pilihan-pilihan dalam hidup Gitu ya Sabtu sore Mau kemana ya Pilihannya A Rebahan B Jalan-jalan C Persekutuan doa Imagodei Waduh Pilihan berat nih ya ABC Pilihannya apa Harus tercek Satu-satu Mana yang baik Rebahan juga baik Orang mungkin bisa bilang Begitu ya Tapi berkenan kepada Allah Kalau memang kamu gak punya waktu kosong Kalau memang kamu Baik Apa namanya Bisa Kenapa gak ikut pede Pasti Tuhan lebih berkenan Di antara tiga itu yang Ikut pede Tiga Sempurna Mana yang lebih munculkan wajah Allah Imagodei Ikut pede Ya udah Saya pilih yang C Imagodei Ikut pede Waduh Tuhan happy Langsung Tuhan memerintahkan Malekatnya Tolong bro Itu wastu dikirimin berkat Sekontainer Waduh Gitu ya Kata Tuhan Karena janji Tuhan Barang siapa yang Masuk melalui pintu itu Akan dibawa Keluar kepada Padang Rumput Nah Jadi teman-teman semua Ternyata Syarat untuk diberkati itu Gampang-gampang susah Gampang-gampang susah itu Lebih banyak gampangnya Susahnya dikit Kalau susah-susah gampang Banyak susahnya Saya selalu ngomong Gampang-gampang susah Ya Disebut gampang-gampang susah Banyak gampangnya Tapi susahnya juga ada Susahnya adalah Ketika kita Mau menyalipkan ego kita Susahnya adalah Ketika kita Mau gak Menyalipkan Kedagingan kita Mau gak Menyalipkan Keduniawian kita Nah Lalu Sekarang pertanyaannya lagi Oke deh Bagaimana caranya Supaya kita mampu Untuk betul-betul Seperti tadi ya Mampu mengenal Kedakala yang baik Berkenan Dan sempurna Bagaimana aplikasi Dalam hidup ini Nah Gue mau Anda semua melihat ini ya Nah Ini gambar apa Gambar orang nyetir Pakai Google Map Betul ya Orang nyetir Pakai Google Ya Gambarnya Tadi menggambarkan Gambar orang Lagi Nyetir mobil Terus Dia mau ke satu tempat Gak tau jalan Butuh GPS Betul ya Nah Teman-teman semua Hidup kita ini Saya akan menutup Dengan Dengan sebuah ilustrasi ini Buat teman-teman semua ya Supaya jangan salah pilih Jangan salah Membuat keputusan Dalam hidup ini Kita itu sama seperti Orang yang sedang Mengendari kendaraan Lalu dipandu oleh Google Map Misalnya tadi saya kasih contoh Saya dari Kelapa Gading Mau ke BSD Bisa gak Saya tulis BSD Terus saya santai-santai aja Terus saya dengan mobil saya Langsung ngeke BSD Mungkin gak? Gak mungkin Kecuali lu punya supir Tesla udah ada ya Katanya gitu ya Anggep Belum ada lah ya bro Sekarang begini Yang mungkin adalah Kita sudah Ngedaketik di Google Map Seperti itu Lalu kita jalankan Yang menjalani hidup siapa? Yang menjalani hidup siapa? Kita Itulah salah satu Bukti Tuhan Sangat mengasihi kita Kita masih dikasih Kehendak bebas Kita masih dikasih Hak untuk memilih Apapun itu Baik pilihan kecil Maupun pilihan besar Dalam hidup kita Karena begitu Sayangnya Tuhan Sama kita Kita dikasih pilih Tapi seringkali Yang terjadi apa? Kita Membawa kendaraan Ya Itu Udah tau Ada Google Map Google Map bilang lurus Harusnya apa? Lurus kan Terus Seringkali yang terjadi Google Map bilang Belok kanan Eh Kita malah lurus Terus ketika kita lurus Google Map nya ngapain? Apakah Google Map bilang Eh goblok lu gitu Bukannya belok malah lurus gitu Enggak Tapi yang dilakukan Google Map Dia akan rerouting Dia akan cari jalan lagi Betul? Dan dia akan Kasih jalan Untuk kita putar balik Di depan 200 meter Putar balik Dia suruh putar balik Kita malah Belok kiri Coba Akhirnya Akhirnya Apakah Google Map Marah-marah lagi? Enggak Dia akan rerouting lagi Guys Tuhan Roh Kudus Itu cara kerjanya Seperti itu Cara kerja Tuhan Itu seperti itu Ketika kita salah Mengambil pilihan Dia tidak akan Marah-marah Dia akan membiarkan kita Bahkan dia akan Apa ya Dia akan ngasih tau kita Dengan berbagai cara Tadi ilustrasinya Lihat video itu Menarik banget Orang itu akan dihalangin Pake tangan Tuhan gitu ya Untuk supaya gak kesana Tapi seringkali Kita menepis tangan Tuhan Kita justru malah Enggak mengindahkan Perintah Tuhan Disuruh putar balik Malah lurus lagi Akhirnya Kalau kita gak Menurut Google Map What happened? Ketemu jalan macet Betul? Mungkin Rezeki Anda macet Karir Anda macet Jodoh Anda macet Saya gak Bukan menghakimi Tapi ada kemungkinan Coba cek Kalau karir Anda macet Jodoh Anda macet Rezeki Anda macet Jangan-jangan Selama ini kita hidup Tuhan suruh belok kanan Kita malah lurus Tuhan suruh putar balik Kita malah belok kiri Kita gak nurut Karena Karena gak nurut itu Kita kena yang namanya Kemacetan Lalu apalagi yang seringkali terjadi Kita ketemu kecelakaan Ketemu musibah Ketemu jalan butuh Betul? Karena kita gak nurut Google Map Atau lebih parah Sama Merit Tuhan kenapa aku Aku menikah sama orang Kayak begini Tuhan kenapa aku Di tempat pekerjaan Seperti ini Ketemu jalan butuh Ketemu banyak masalah Ketemu banyak sakit-penyakit Ketemu banyak Karena apa? Karena kita Kurang peka Karena kita Tidak mau Memberikan waktu Untuk hikmat Bekerja dalam hidup kita Kita tidak Dalam kebelok kutusan Teringkali hanya ego Ego dan Kenikmatan duniawi Yang kita ambil Bukan Apakah ada kalah Yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna So Teman-teman semua Di sini Saya cuma Mengingatkan Hidup ini Seperti kita Perjalanan Di tiap mobil Menggunakan GPS Saya memberikan Ilustrasi begini Lalu bagaimana Cara mengaktifasi Supaya kita Mampu Untuk bisa Mengikuti GPS Ini dengan baik GPS kehidupan kita Supaya kita Tahu Memilih yang terbaik Saya seringkali Memberikan Ilustrasinya Seperti Handphone Handphone ini Seperti Ini Filosofi saya Pengertian saya Saya mau bagikan Pada teman-teman Mengenai Alah Tritugal Maha Kudus Handphone ini Adalah Alah Bapak Alah Bapak Yang mampu Untuk menyediakan Segala sesuatu Lalu Alah Bapak Mengirimkan Seputerannya Yesus Seputerannya Yang tunggal Kedunia Agar Setiap orang Yang percep padanya Memperoleh Hidup yang Kekal Dan kita Menerima Yesus Dalam hidup kita Dengan kata lain Kita menginstall Aplikasi Google Map Ada Handphone Kalau aplikasinya Google Map Nggak ada Bisa jalan Jalan Butuh Diinstall Kan Aplikasinya Kita Harus Mengundang Yesus Untuk masuk Dalam hidup kita Karena Yesus Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Jadi saya Membayangkan Aplikasi Google Map Itu adalah Yesus Handphone Alah Bapak Aplikasi Google Map Itu Yesus Nah Sekarang Handphone Nya udah ada Aplikasinya Udah ada Tapi Sinyalnya Nggak ada Bisa Ngasih Kita Petunjuk Jalan Nggak 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 Bisa Kalau Kuota Lu pake Kuotanya Nggak Nggak Ada Kuota Nggak 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 Bisa Harus Butuh Koneksi Handphone Dengan Aplikasi Ini baru Bisa Berfungsi Koneksi 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 Itulah Yang Saya Sebut Alah Roh Kudus Roh Kudus Yang Membuat Alah Putra Dan Alah Bapak Ini Bisa Terkoneksi Sehingga Alah Kudus Akan Menuntun Sejap Kehidupan Kita Untuk Sampai Kepada Surga Oleh sebab Itu Teman-teman Mari Pilihan Apapun Dalam Hidup Kita Pilihan Yang Besar Maupun Kecil Dalam Hidup Ini Mari Kita Mau Minta Waktu Tuhan Saya Mau Tutup Dengan Sebuah Kesaksian Kecil Dari Saya Saya Punya Sebuah Bisnis Bisnis Saya Adalah Sebagai Seorang Bisnis Coach Dan Bisnis Konsultan Jadi Pekerjaannya Ngeberesin Bisnis Orang Jadi Dokternya Dalam Dunia Bisnis Dan Perusahaan Dalam Hal Memilih Klien Itu Sangat penting Buat Saya Butuh Klien Percaya Sama Saya Dan Saya Juga Nyaman Dengan Klien Saya Sekali Waktu Saya Ditelepon Ini Kejadiannya Sebelum Pandemi Sebelum Pandemi Itu Saya Ditelepon Oleh Seorang Yang Saya Nggak sebut Namanya Seorang Konglomerat Indonesia Konglomerat Indonesia Dan Dia Memiliki Jaringan Retail Yang Luar Biasa Di Industri Teknologi Informasi Wah Orang Orang Besar Dia Ngomong Kini Sama Saya Ton Kamu Kan Bisnis Konsultan Saya Mau Kamu Untuk Beresin Perusahaan Saya Tapi Tapi Saya Kamu Khusus Cuma Beresin Perusahaan Saya Aja Kamu Akan Saya Kasih Gaji Dengan Desebutin Gajinya Fantastis Dan Kamu Akan Saya Kasih Fasilitas Ada Mobil Kamu Saya Kasih Fasilitas Lain Lain Jadi Fasilitasnya Banyak Buanget Dan Yang Penting Kamu Fokus Cuma Beresin Perusahaan Saya Saya Nggak Mau Beresin Perusahaan Yang Lain Dia Mau Monopoli Ini sebelum Covid Saya Ingat Banget Tanggalnya Pokoknya Dulan November Dan Desember 2019 Oke Buat Saya Mulai Kerja Di Awal Januari Atau Awal Februari 2020 Waktu itu Nggak Tahu Bakal Ada Covid Lalu Waktu itu Yang kita Lakukan Saya Lakukan Bergetar Juga Bayangkan Saya Selama Ini Bekerja Harus Menangani Beberapa Klien Sekarang Cuma Satu Klien Tapi Penghasilannya Seperti Saya Menangani Sepuluh Klien Keren Siapa Yang Nggak Bergetar Tetapi Saya Bawa Dalam Doa Bersama Dengan Istri Dan Kami Berdoa Ketika Saya Berdoa Saya Bilang Gini Sama Tuhan Tuhan Apakah Betul Ini Yang Kau Kehandaki Jalan Yang Aku Pilih Secara Manusia Ini Menarik Banget Bahkan Saya Bakal Menjadi CEO Menangani Ratusan Retail Produk IT Di seluruh Indonesia Waduh Menggiurkan Banget Tapi Waktu itu Saya Tidak Mendapatkan Suatu Damai Sejahtera Jadi Cara saya Dan Istri Saya Itu Kalau Kami Mau Satu Pusat Pusat Besar Itu Kita Memastikan Ada Damai Sejahtera Ada Sukacita Ketika Kita Memilih Pilihan Artinya Dicek Disermen Dan Kita Nggak Menemukan Ada Damai Sejahtera Dan Akhirnya Waktu itu Saya Minta Tolong Orang Tua Untuk Berdoa Mertua Suruh Berdoa Supaya Ngambil Pertusan Yang Bener Dalam Hidup Ini Pertusan Sangat Penting Lalu Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Menolak Jujur Di hari Saya Menolak Tawaran Dari Bapak Ini Saya Menyesal Angkanya Gede Banget Angkanya Gede Banget Gajinya Dengan Fasilitas Dan Segala Macem Saya Menolak Dan Ketika Saya Menolak Pulang Agak Nyesel Tapi Ya Sudah Sampai Saya Dibigo Dibigongin Dibigongin Sama Temen Yang Temen Punya Temen Surhat Dibigongin Bego Lu Gila Lu Hari Gini Kapan Lagi Dapet Gaji Segitu Cuma Nanganin Satu Perusahaan Lagi Lu Nggak Perlu Nanggarin Banyak Perusahaan Saya Bila Enggak Saya Udah Karena Hasil Doa Mengatakan Nggak Diambil Dan Ternyata Betul Temen Temen Dua Bulan Kemudian Covid Melanda Indonesia Dan Semua Tokoh-tokohnya Dia Tutup Perusahaan Bangkrut Dan Dia Harus Mampai HK Hampir Semua Karyawan Saya Membayangkan Kalau Hari Itu Saya Ada Di Posisi Itu Saya Menjadi CEO Di Perusahaan Itu Saya Ada Di Dalam Perusahaan Berarti Saya Yang Harus Menghadapi Para Karyawan Betul Saya Yang Kelimpungan Pusing Nah Inilah Teman-teman Semua Dari Pengalaman Saya Saya Ingin Mencoba Membagikan Pada Teman-teman Bicara Mengenai Pilihan Yang Sesuai Dengan Kanda Kala Itu Kita Harus Punya Waktu Untuk Diam Merenu Berdoa Tanya Sama Dan Biasanya Biasanya Ada Tanda-tanda Yang Tuhan Mampu Berikan Dengan Tanda-tanda Yang Ajaib Tapi Salah Satunya Tipsnya Dari Saya Adalah Begin Pikir Baik Berkenan Sempurna Lalu Rasain Galatia 5 22-23 Rasain Ada Kasih Nggak Ada DMS Sejahtera Nggak Ada Kebaikan Nggak Ada Suka Cita Ada Damai Sejahtera Dua Itu Suka Cita Nggak Ada Damai Sejahtera Nggak Kalau Ternyata Dengan Mengembil Keputusan Itu Ada Damai Sejahtera Ada Suka Cita Ambil Ambil Kalau Sob Itu Teman-teman Semua Di Akhir Keluatan Ini Marilah Kita Yang Masih Diberikan Kesempatan Ini Untuk Hidup Di Usia Yang Muda Ini Untuk Boleh Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Buat Komunitas Buat Keluarga Jangan Sampai Salah Dalam Mengambil Keputusan Setiap Keputusan Itu Harus Dicek Betul Nggak Jangan Sampai Kejadian Terulang Lagi Mari Ambil Keputusan Yang Tepat Dalam Hidup Ikan Kepada Kita Ada Rumput Dia Cuma Mengatakan Pulang Pintu Masuklah Marilah Datang Kepada Kamu Semua Sudah Menanggung Banda Aku Akan Berikan Banda Tuhan Yesus Memberkati Saya Kembalikan Banda Tim WL